Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Karina di youtube channel aku Karina Indah Lestari Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video aku sebelumnya Semoga konten video aku bermanfaat buat teman-teman terutama sebelum saya rumah ya Nah di hari ini aku akan sharing ke teman-teman terkait dengan kegiatan new normal Atau penampakan new normal yang terjadi di beberapa wilayah ataupun di luar negeri Nah yang pertama kita akan masuk dulu ke sektor perkantoran Nah seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin Pemerintah dan teman-teman di Jakarta telah menetapkan kebijakan PSBB Transisi Dimana untuk PSBB Transisi ini setiap warga atau pribadi dalam menjalankan aktivitasnya Itu wajib untuk menggunakan protokol kesehatan yang ada Seperti masker, penggunaan immunitizer dan juga jarak atas bersama Di perkantoran sendiri teman-teman itu sudah memulai kebijakan pada bulan Maret kemarin Atau bulan Februari ya untuk di beberapa di BUMN Itu menetapkan kebijakan untuk adanya WFO dan WFH Nah jadi untuk WFO dan WFH ini sebenarnya tujuannya adalah Untuk mengurangi jumlah orang yang terdampak dari virus corona itu sendiri Nah tapi untuk WFO dan WFH ini kebijakannya berbeda-beda ya Ada yang kebijakannya selang-seling, seminggu sekali Ada yang bulanan dan ada juga yang harian atau dua hari atau tiga hari sekali Seperti itu Jadi berterima kasihlah kepada perusahaan yang sedang menemukan kebijakan tersebut Sehingga teman-teman setidaknya terjauhi ya Terjauhi dari si virus-virus corona itu Kemudian di perkantoran juga sudah menetapkan bahwasannya Setiap pengunjung wajib diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan termometer sensor Jadi bukan termometer yang dikete, ataupun yang di leher, ataupun yang biasa digunakan bayi di mulut Bukan ya teman-teman seperti itu Tapi menggunakan termometer sensor Supaya mempermudah dan juga menjaga kesehatan antara yang diukur seluruh tubuhnya Dan juga dengan yang diukur dan juga dengan yang mengukur Kemudian selain itu Untuk dirilai yang perkantoran sendiri dalam gedungnya Seperti yang teman-teman ketahui Mungkin teman-teman banyak yang merasakan di sini ya Jadi untuk dilip sendiri itu dibatasi jumlah orang yang menggunakan lift Biasanya jika dilip itu sudah ada 18-10 orang Ini dibatasi menjadi setengahnya Yaitu hanya 4-5 orang Dengan signage yang ada dan posisi berdiri yang telah ditentukan Kemudian untuk di kantinnya sendiri Beberapa kantor itu juga telah memletapkan atau membuat sekat Sehingga orang tidak bisa duduk berhadapan teman-teman Tapi duduknya adalah berseberangan Seperti itu Dan juga ada juga nih Yang menggunakan tanda X Tanda X di meja Eh oh di meja Ya di meja juga ada ya Di meja ataupun di kursi yang tidak bisa dibuji Seperti itu untuk perkantoran Bagaimana untuk tempat publik? Nah untuk tempat publik Salah satu contohnya adalah mal Di daerah Jakarta Barat Salah satu mal yang cukup terkenal Itu telah menggunakan lift dengan metode yang berbeda Tidak touchscreen lagi teman-teman Tapi ketika seseorang itu ingin meman lift tersebut Tinggal melambaikan tangannya saja Jadi tangannya yang disensor Kemudian liftnya akan datang ke lantai tempat si orang tersebut berada Lalu orang tersebut masuk Dan untuk memencet lantai tujuannya Itu orang-orang menggunakan kaki Yaitu dengan lift footprint Ada juga di mall di daerah Kalimantan Tempatnya di Banjar Masin Ini untuk menimbang daripada banyak kos Yang harus dikeluarkan untuk mengganti lift Ini caranya sangat kreatif ya teman-teman Dimana di depan pintu lift tersebut Mereka menyediakan tusuk gigi Yang dapat digunakan oleh setiap pengunjung lift tersebut Dan tusuk gigi itu wajib dibawa oleh pengunjung Kemudian di dalam nanti digunakan untuk memencet lantai tujuannya Dan setelah si pengunjung tersebut tiba di lantai tujuannya Si pengunjung tersebut dapat membuang si tusuk gigi tadi Seperti itu Nah itu untuk mall Ada juga pasar teman-teman Di pasar pergingi Surabaya Ini pemerintahnya itu menetapkan sinis Dengan jarak 1,5 cm Eh 1,5 m Ngerapannya 1,5 m ya 1,5 m Harapannya apa? Atau ke mamanya, ibunya atau mbaknya Supaya jangan sampai berada di luar jam tersebut Karena itu bisa tak bisa lakukan teman-teman Nah selanjutnya itu tadi untuk pasar dan mall Bagaimana untuk tempat pelan seperti Indomaret Nah di Indomaret Nah di Indomaret mungkin teman-teman udah ngerti ya Yang kemarin baru belanja bulan baru gajian Jadi Indomaret sendiri itu ada pembatasan di meja kasirnya Jadi diberikan sekat plastik itu untuk menghindari kontak antara si pembeli dengan si kasirnya langsung Kemudian di luar negeri itu dia tidak meng-highlight kondisi terkait dengan kasirnya sendiri Tapi yang saya temukan dari referensi yang ada Itu jadi kalau di luar negeri untuk membuka lemari kulkasnya itu Yang untuk mengambil botol-botol minuman Itu mereka tidak menggunakan tangan teman-teman Tapi mereka menggunakan lengan Jadi ada semacam handle handsfree ya namanya kalau mereka disebutnya Itu letaknya di lemari es tersebut Bentuknya seperti ini Jadi network anda tinggal seperti ini saja Lalu dibuka deh pintunya Seperti itu Dan untuk membuka pintu Pintu untuk keluar masuk orang Itu mereka juga menggunakan food press teman-teman Jadi benar-benar mereka itu menghindari Semenghindari itu untuk kontak fisik lah ya Kontak fisik dengan barang-barang yang banyak disentuh oleh orang lain Seperti itu ini Indomaret Nah bagaimana untuk restoran atau rumah makan Ini unik sekali loh teman-teman Jadi di Jakarta Selatan sendiri itu ada sebuah water yang telah memperhatikan standar kesehatan yang ada teman-teman Seperti dengan menggunakan sekat antar jarak di jamaahannya Lalu juga diberi perlindungan antara si penjual dan si pengeris Supaya tidak berkontak atau bertransaksi secara langsung Tapi diambatkan oleh si pembatas tersebut Kemudian dari orang satu-satu itu juga duduknya tidak bisa lagi berhadapan ya teman-teman Tapi duduknya berseberangan jadi teman-teman makan nih lagi ngobrol Tapi kepalanya agak lebih seperti ini Tidak apa-apa ya yang penting makan dan gosipnya tetap lancar Nah kemudian kalau di luar negeri itu ada di Sydney Di Sydney itu ada seorang owner cafe Jadi dia tidak ingin pengunjungnya merasa kesetiaan Dia buatlah itu boneka kertas Untuk menemani si pengunjungnya Boneka kertasnya ini unik ya teman-teman Bisa gambar bisa seperti orang gitu loh Dan mungkin kalau misalnya saya lagi berkunjung situ Saya akan meminta untuk boneka kertasnya adalah Jacob Lee Atau mungkin teman-teman opa-opa kali ya Opa-opa Korea Nah kemudian di Washington sendiri itu untuk tadi kalau di Sydney boneka kertas Di Washington menggunakan boneka manekin teman-teman Dan boneka manekinnya ini itu cakep-cakep banget bajunya Sudah seperti orang sumuhan gitu Dan kalau di restoran di Sydney Dan sendiri itu mereka menggunakan boneka panda Untuk menduduki tempat-tempat yang tidak boleh diduduki oleh pengunjungnya Jadi kebayang ya betapa lucunya kalau makan teman-teman panda Tapi jangan panda asli loh Serem, gede, terus makanya itu takut Nah itu tadi dia untuk tempat makanan Kemudian untuk tempat publik di luar negeri Tadi mungkin tempat publiknya di Indonesia Seperti mofa, seluruh dan sebagainya Kalau di luar negeri aku ada contoh nih teman-teman Jadi orang-orang di luar negeri itu kan suka hanya berjemur ya Nah ini kalau berjemur Kebayang gak sih berjemur tapi dibatasi diberi areanya Seperti gambar ini nih Nah dibayangin ya ini mbak bule Jadi dia mau berjemur Tapi dia tetap harus dibatasi di bilik-bilik gitu ya Bilik-bilik itu bahasa Malaysia Aku bilangnya bahasa Indonesia nya apa ya Tapi yang jelas itu dibatasi Seperti kambing Inu ada ya kalau aku lihatnya Tapi gak apa-apa itu memang hiburan yang penting mereka mendapatkan Apa hobi mereka yaitu berjemur gitu Dan ada juga nih di Florida Itu mereka bermain kasino dibatasi Kebayang gak sih main kasino dibatasi pake kaca kayak gitu Kalau aku sih gak kebayang Karena aku gak pandai main ke kanan aku Oke Nah selanjutnya adalah di sekolah Di bidang pendidikan Kebetulan di Indonesia sendiri Untuk bidang pendidikannya belum bukan Seperti sedia kala ya teman-teman Adik-adik kita masih school from home Nah kalau di Cina sendiri Itu anak sekolah udah masuk Dan mereka itu diberikan topi Jadi topinya itu seperti ada baloknya Ya ini benar-benar balok Tapi semacam apa ya dibilang ya Semacam kertas atau karton ya Panjangnya sekitar 1 meter sampai itu setengah meter Itu jadi anak-anak itu bersulitan teman-teman untuk bertransaksi Karena sebenarnya dibatasi oleh topinya yang sangat panjang Kemudian kalau di Vietnam sendiri Nah Vietnam ini terkenal dengan negara yang paling baik Itu menangani coronanya ya Karena memang aku udah cek datangnya di WHO Itu sama sekali no kematian terkait dengan api sekolahnya Karena itu sangat top banget ya Nah kalau di Cina sendiri itu mereka menjaga jarak antasiswa dengan menggunakan meja Jadi setiap anak-anak itu dibatasi dengan meja Supaya tidak terkontak atau yang terkontak Tidak kontak secara langsung Seperti itu Karena memang corona ini cukup unik ya Dia bisa terkena corona itu Karena apipada ada sentuhan-tentuhan Secara tidak langsung ada Jalur-jalur saja Seperti itu Nah ada satu lagi situ dalam lintas di jalan Jadi kalau misalnya jalan tol itu kita lihat kan sekarang kondisinya sudah makin ramai ya Bakal dan bahkan jalan-jalan seperti yang biasa pun juga sudah meningkat volume kendaraannya Tapi bukan itu yang mau dibahas Tapi teman-teman Di daerah tuban Di simpen-empen-empen hijau Itu bagus banget Karena mereka itu membuat signage di ruang sepeda motornya Untuk menjaga jarak antas sepeda motor Jadi sepeda motor tidak mungkin bersentuhan Bagus ya Sepeda motor aja tuh mereka sampai bikin transport itu loh teman-teman Itu bisa menjadi mungkin Di depot teman-teman Di kompleknya Atau di ET-nya Atau di RW-nya Itu bisa banget Itu perlindungan-perlindungan Nah itu tadi sharing aku Terkait dengan fenomena new normal Yang terjadi di beberapa wilayah dan di luar negeri Mungkin teman-teman sendiri juga mengalami pengalaman Terkait dengan kondisi new normal sekarang Itu bisa banget teman-teman sharing di kolom komentar Supaya nanti jika ada teman-teman yang butuhkan informasi Terkait dengan kreatif kita selama masa new normal ini Mereka dapat mendapatkan insight Dan dapat mengaplikasikannya di lingkungan mereka sendiri Seperti itu Oke teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan aku mengobrol Terus selalu ikuti konten-konten aku selanjutnya Dan jangan lupa subscribe Oke Selamat beristirahat buat teman-teman semua Dan God bless you